Intro Yayasan Vail menggelar pelatihan pemandu sekolah lapangan kadar udara bersih Indonesia Masyarakat Petani Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatannya berlangsung di asrama haji pelangkaraya pada Rabu 21 September 2022 tersebut Dikutulis sejumlah peserta yang berasal dari aparatur desa dan sejumlah pihak lainnya Secara pelatihan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Tenaman Pangan Hultikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Wajirin Akbar Serta dihadiri sejumlah penyuluh pertanian Dalam sambutannya Direktur Yayasan Vail Indonesia, Heroset Yoko mengatakan Kalteng termasuk salah satu provinsi yang dipilih dalam kegiatan pelatihan udara bersih tersebut Alasannya ada provinsi ini kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan Sehingga berimplikasi pada tingkat pencemaran udara Program udara bersih Indonesia ini mengharapkan untuk mengurangi kebakaran dan menciptakan udara bersih di Kalimantan Tengah Nah ini akan kita kembangkan sampai desa Jadi setelah pelatihan ini ada 30 desa yang akan melakukan sekolah lapangan kader udara bersih Indonesia Yang diikuti di setiap desa 20 orang Jadi sekitar akan ada 600 petani yang akan terlibat dalam pelatihan sekolah lapangan kader udara bersih di tingkat desa Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaman Pangan Huldi Kultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Mohajirin Akbar berharap Kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan dengan tekun Sehingga memberikan kontribusi untuk menciptakan udara bersih di Kalteng Dari Kota Pelangkaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!